Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama Mama Albel Hari ini Mama Albel mau bikin Cemilan Ini tuh cocok banget Untuk ide jualan juga ya Disini Mama Albel Pakai mie telur Cap 3 ayam seperti ini ya Nah sebelumnya Ini Mama Albel keluarkan mie Tapi Mama Albel lupa Nyiapin tempatnya Oke disini Mama Albel mau Siapin tempatnya dulu Nah ini udah disiapkan tempatnya Ini aku cuma pakai Satu setengah potong aja ya Dan untuk merek mie nya itu Bebas ya Terserah mau mie apa aja boleh Tapi kalau aku disini Pakai mie telur Ini untuk satu pak mie Harganya 5 ribu rupiah Oke disini langsung aja Kita rebus Nah ini mie nya sudah aku rebus ya Dan kemudian disini aku gunting-gunting kecil Supaya gak terlalu kepanjangan banget ya Ini aku gunting-gunting seperti ini Dan itu masih panas banget Oke lanjut Disini aku tambahkan satu butir telur Lalu aku tambahkan penyedap rasa Garam Dan ladaku Lalu aku tambahkan mecin Roiko juga aku tambahin Dan disini lanjut Aku masukkan tepung sagu Sekitar 6 sendok ya Oke Nah ini udah mama albel Masukkan tepung terigu Sekitar 12 sendok ya Cuman tadi gak ke video Nah lanjut disini Aku aduk-aduk sebelum dikasih air ya Nah setelah diaduk-aduk Langsung disini aku tambahkan air Ini secukupnya ya Jadi supaya adonan sampai kalis aja Jangan terlalu banyak air Soalnya kalau kebanyakan air Susah banget untuk dibentuknya ya Nah ini sudah pas ya adonannya Oke lanjut disini Aku mau siapkan talenan dulu ya Siapkan talenan Lalu disini juga aku siapkan Minyak sayur Ini sekitar kurang lebih 2 sendokan ya Dan disini juga aku siapkan Tusukan sate Ini sih dipakainya Cukupnya aja Sehabis adonannya aja ya Oke lanjut disini aku udah cuci tangan Udah bersih Dan langsung aja Tangannya diolesin pakai minyak sayur Dan kemudian disini kita bentuk-bentuk ya Adonannya Ini aku kepal-kepal Supaya agak padat ya Dan supaya hasilnya merata Nah langsung disini aku masukkan Tusukan sate-nya seperti ini Kemudian dirapi-rapikan ya Nah jadi hasilnya seperti ini ya Oke lanjut disini Kita lakukan sampai selesai Nah ini dia hasilnya setelah sudah selesai semua Lanjut aja disini kita rebus terlebih dahulu ya Nah kemudian kita tunggu Sampai kurang lebih 10 atau 15 menit Dan ini hasilnya Setelah sudah 15 menitan ya Oke lanjut disini aku udah siapkan Tepung terigu sekitar 4 sendokan ya Ini aku udah cairkan seperti ini Dan disini juga aku siapkan Tepung roti atau tepung panir ya Aku udah siapkan bahan-bahan ini Lanjut disini kita celupkan Ke adonan tepung terigu terlebih dahulu Seperti ini Ini caranya cukup simple dan juga mudah banget ya Semua orang pasti bisa membuatnya Langsung kita masukkan ke dalam tepung panir Nah kita tekan-tekan seperti ini Dan inilah hasilnya Setelah dikasih tepung panir Wah cantik sekali ya Oke kita lakukan sampai selesai Nah jadi seperti ini hasilnya ya Dari 1,5 mie bisa menghasilkan 15 tusuk sempol mie Nah jadi ini tuh cocok banget buat cemilan Ataupun bisa juga untuk ide jualan ya Ini tuh cocok untuk dijual dengan harga 2 ribuan Tapi kalau misalnya mau dijual dengan harga 1 ribuan Itu bisa kita sesuaikan untuk takarannya ya Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Sampai jumpa